Mon, sekarang kita bakal mereview Ultron yang baru hadir di NKRI ini Yaitu Valetton GP200 Nah, setelah gue memperhatikan video-video review sebelum-sebelumnya Gitu kan, gue kan ngeliatin lagi Ini kayaknya review tapi kok kayaknya kurang sistematis Dan akhirnya saya terpikir untuk merubah warna dari si video review ini Gitu kurang lebih Jadi mudah-mudahan yang ini yang sekarang reviewnya lebih straight to the point Terutamanya bisa ngasih referensi Maksudnya binatang ini layak dibeli apa enggak Nah, jadinya intinya gue kerucutkan jadi 4 poin Yang pertama adalah spek dan build quality Yang kedua adalah sound credibility Yang ketiga adalah user experience Yang keempat adalah worthiness Hmm, barang ini dengan harga segini layak dibeli apa enggak? Nah, kita langsung aja ke poin yang pertama Yaitu spek dan build quality Nah, untuk powernya dia 9V 1000mAh Terus ada USB Type-C yang kita bisa colokin ke komputer Ke Windows atau ke Mac Terus ada, nah ini dia nih penyelamat bangsa nih Udah ada balance output XLR out Nah, ini informasi buat teman-teman yang belum ngeh Tentang apa sih bedanya si unbalance atau TRS jack kayak begini nih Pada umumnya gitar gitu kan ya kayak begini Dengan XLR Nah, biasanya kabel itu dia punya yang namanya kapasitas Nah, gitu jadi ada yang high kapasitas Ada yang low kapasitas Pada intinya adalah gini Ketika kapasitasnya makin gede Ciri-cirinya adalah dia nge-cut high frequency Misalkan contoh katakanlah 5 meter Dengan kabel 15 meter Itu yang 15 meter akan lebih nge-cut high frequency kita Jadi misalkan kita emang perlu kabel yang panjang Cari kabel yang kapasitasnya rendah atau low kapasitas Kalau misalkan kabel yang high kapasitas Terus panjang Kepangkas tuh high frequency-nya Kurang lebih gitu Simpelnya ya Nah, kalau XLR lebih bisa mempertahankan konsistensi suara Misalkan contoh 5 meter dengan 15 meter Soundnya tidak banyak perubahan Nah, Valetone GP200 ini untungnya nih Untung nih ya Kamu menambahkan fitur XLR out Boleh, boleh, boleh Oke lanjut Ada aux in, input, dan untuk colokan expression pedal terpisah lah ya gitu Nah, ini yang pertama kayaknya nggak perlu dibahas Ini bahasa marketing lah ini HD modeling technology carried by the new digital platform Delivering more organic tones Bener nggak? Coba, ntar kita samakan dengan dinosaurus belakang Gue bakal pakai vendor Deluxe Reverb Marshall JCM900 dan Vox AC15 Dengar di Sound Credibility Begitu kan tanding lebih seru kan 24 bit, 441 kHz Nah, ini penting ini Ada yang namanya bit depth dan sample range 24 bit, 16 bit Itu tuh maksudnya bagaimana sih gitu kan Biasanya kalau kita patokannya adalah Semakin besar angkanya, itu semakin bagus Padahal, kayak begini Ini gue perlu jelasin Audio bit depth itu biasanya rata-rata 16 bit dan 24 bit gitu 16 bit, dia bisa menghandle dynamic range Itu kalau 16 bit, dia 96 decibel dynamic range Kalau misalkan 24 bit, itu 144 decibel Itu tuh dia nggak nge-pick sampai batas 144 decibel Kalau misalkan yang 16 bit, itu 96 decibel Kurang lebih lah gambarannya itu maksudnya 16 bit dan 24 bit gitu Nah, sama yang sedikit agak membingungkan Dan biasanya kita mematok Nih kalau yang nilainya gede itu lebih bagus Biasanya di sample range itu tadi Misalkan ada yang 48.000 Hz atau 48 kHz Ini kan 4,1 kHz Ada juga yang 192 kHz dan lain sebagainya Nah, ini sedikit banyaknya gue perlu nge-share Ini biar-biar pada tau lah gitu ya Nah, ini ada dua poin penting untuk masalah sample range ini Yang perlu gue share Yang pertama adalah Oke, yang nilai sample range-nya gede Itu biasanya lebih bagus Padahal, hertz atau kHz disini adalah Kapasitas selingan manusia untuk mendengarkan frekuensi Misalkan manusia kan dari 20 Hz ya 20 Hz sampai 20 kHz Kalau misalkan lebih dari itu, udah nggak kedengeran Misalkan contoh, kayak 192 kHz Si sample range-nya segitu Yang denger mah kalong Telinga kita sudah tidak bisa menjangkau frekuensi itu Jadi misalkan semakin besar, semakin bagus Nggak juga Malah terlalu overkill Maksudnya kalau menurut gue untuk Poin yang pertama ya Ada dua poin ya Yang poin pertama itu kalau misalkan terlalu gede Si kHz-nya mungkin kapasitas kuping kita Itu nggak bisa denger sisa-sisa frekuensi ke atasnya Nah, ini 4,1 kHz Itu sebatasnya udah untuk secara frekuensi ya Karena tentang frekuensi yang didengar sama telinga manusia Ini udah terlalu overkill Maksudnya kita nggak bisa denger sisanya Karena batas telinga kita cuma bisa mendengar sampai 20.000 Hz atau 20 kHz Kurang lebih gitu Itu poin yang pertama Nah, yang kedua adalah Sample range makin tinggi makin bagus Iya, untuk kasus tertentu Misalkan contoh gini Misalkan kita main gitar Masuk ke DAW Kita rekam gitu kan ya Contoh genre EDM Kerendah banget Terus dibawa ke tinggi banget Akan diproses secara ekstrim Di DAW Kalau misalkan emang kita bakal Se ekstrim itu memprosesnya Itu si sample range yang tinggi Akan sangat membantu Karena kita akan banyak Kasarnya merusak Si waveform audio Suara gitar kita Bawa ke bawah Terus ntar di Tinggi lagi gitu Sehingga misalkan kita Melakukan over processing Misalkan kita mau ngacak-ngacak Mau merusak si audio waveformnya Itu dia tidak akan rusak Karena si sample range-nya tinggi Kurang lebih gitu Jadi kalau misalkan kasus-kasus Yang kita cuma pake overdrive Cuma pake wah Cuma pake fast Dan lain sebagainya Sound-sound gitar pada umumnya 441 kHz Atau 48 kHz Itu udah cukup sekali Karena kita tidak akan melakukan Terlalu banyak over processing Ketika di DAW Kurang lebih gitu Contoh misalkan Kayak si universal audio aux Yang biasa gue pake Itu sama juga sample range-nya Di 44,1 kHz Supporting 20 user IR storage Ya udah pada Udah harus ada lah ya Untuk slot IR-nya 140 lebih legendary Gitar, bass, dan acoustic amps Dan kabinet Oke banyak Tapi bagus nggak Nanti kita coba cek aja Langsung sama dinosaurus belakang ya 140 lebih kan Kalau suaranya wakwaw Kan percuma man 10 tapi bagus Dan identik Itu yang kita perlukan 100 lebih Tapi wakwaw Bukan itu yang kita butuhkan Asik gitu Nanti kita coba aja lah Langsung ya Ini latency-nya dia nggak tulisin Oke nggak apa-apa Latency-nya harusnya udah aman 100 high quality drum patterns Bener nggak high quality? Coba Mohon maaf kepada para pembuat Faletone dimanapun Anda berada Yang bikin Faletone ini Ini yang mainnya Gundam apa Robocop Untuk masalah drum Tadi kalian dengar Suaranya begini Oke Musikalitas dalam diri saya Tidak tergugah dengan Suara drum Modelan Robocop begini ya Agar kita lebih bergairah Mainnya Suguhkanlah kita dengan Suara drum yang real Dan lebih mengundang Dan lebih menggugahkan Musikalitas dalam diri kita Kalau begini Jadi kepada Faletone Ini mohon pecat Robocop yang tidak menggairahkan ini Asli Nah untuk build quality-nya Ini gue lihat Sangat kokoh Dan terbuat dari logam Karena ini cukup berat Si bobot multi-effect ini Jadi ini sesuai dengan Tagline-nya ya Jargonnya Born for stage Jadi ini gue sepakat Secara build quality Sesuai dengan jargonnya Born for stage Boleh, boleh, boleh Nah ini ceritanya gue kasih skor Masih Untuk spek dan build quality Kita kasih nilai Gue kasih nilai 8 Karena dia build quality-nya Sangat-sangat kokoh Yang pertama Terus 8,5 deh Karena dia udah ada XLR out-nya Itu dia tuh Yang jarang ditemukan Untuk range harga segini Ini dia udah ada XLR out Dan itu yang Menambahkan 0,5 poinnya Jadi 8,5 per 10 Next kita masuk ke sound Credibility Nah untuk sound credibility Kita coba cek Kita coba genjreng-genjreng Kita dengarkan Seberapa credible kah Faletone GP200 ini Yang notabene Dari fitur-fitur yang ada Dia emang meng-emulate Sound dari Ampli-ampli Ternama lah Kebetulan Di belakang ada Beberapa dinosaurus Peliharaan Kita coba aja langsung Seberapa identik kah Seberapa mirip kah Si Faletone GP200 ini Sama Mahaluk aslinya di belakang Kurang lebih gitu ya Sepertinya kita main Tebak-tebakan dulu A dan B Kira-kira Bisa membedakan gak Mana Faletone GP200 Dan mana Real M Terima kasih telah-kira 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton